Hai Sobat TVUI, udah ada rencana belum weekend ini mau kemana? Ada tempat baru yang seru banget lho di Blok M, namanya M-Block Space. M-Block Space merupakan sebuah ruang kreatif yang baru saja diresmikan pada 26 September 2019. Tempat ini terletak di Jalan Panglima Poling, Jakarta Selatan dan dibangun di bekas kompleks perusahaan umum percetakan Republik Indonesia atau Perum Terori yang dahulu digunakan sebagai gudang percetakan sekaligus mes karyawan perusahaan. Lahir dari hasil kerjasama antara Perum Terori dan Peter Wamil Nial, lahan yang sempat mati selama 25 tahun tersebut disulap menjadi tempat yang disebut-sebut sangat benungan seanak muda yang digunakan sebagai tempat nongkrong sekaligus menantikan kerasi-kerasi lokal. Sobat TVUI yang mau ke M-Block Space sebaiknya gak usah bawa kendaraan pribadi karena disini belum ada lahan parkir. Tapi M-Block Space ini terletak antara stasiun MRT Blok M dan ASEAN. Jadi akses ke sini mudah banget. Nah, kalian semua yang datang ke sini gak perlu bingung memakan apa karena disini banyak banget restoran dengan cita rasa lokal sampai internasional. Ada kedai Cikini, ada Katong, ada Soeora Jamu, ada Tokyo Skipjack, dan masih banyak lagi. Selain itu ada juga kedai minuman seperti Uang dan Titik Temu Coffee. Selain makanan minum atau sekedar nongkrong, kalian bisa mendatangi 16 kios lokal yang menjual produk-produk unik. Di antaranya ada Union Well, Konektun, dan Mata Lokal. Dari banyaknya tempat disini, yang paling menarik perhatian Yara adalah Soeora Jamu. Katanya sih disini menjual berbagai jenis jamu dan makanan-makanan lokal. Kayak apa ya tempatnya? Yuk kita masuk! Jamu adalah salah satu kekayaan dari Indonesia. Banyak jenis jamu yang bisa ditemukan dari ujung barat sampai timur Indonesia. Jamu juga dipercaya mengiliki hasil-hasil yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan melindungi diri dari penyakit. Soeora Jamu berdiri sejak Februari 2013 sebagai sebuah kedai sederhana untuk melayani kebutuhan yang ingin menikmati jamu, kopi, ataupun cemilan-cemilan tradisional yang hebat dan sehat. Kalau untuk membedakannya disini kita kayak kesatu, kita menggunakan botol kaca yang istilahnya yang untuk buat si jamu kita tahan awet. Kita kesatu, kita sterilisasi botolnya, kenapa kita bisa awet? Kita nggak pakai bahan pengawet, kita nggak pakai pewarna, kita benar-benar pakai bahan-bahan alami. Kalau untuk respon masyarakat sangat-sangat baik, karena kesatu, jamu emang kita udah dari turun-temurun sudah ada minum jamu, dan disini udah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan budayaan minum jamu. Emang kalau jamu itu identik dengan kayak minum jamu untuk orang tua. Nah, disini justru untuk tantangan kita supaya anak-anak muda itu bisa minum jamu, jadi supaya untuk melestarikan, mengenal kembali jamu, nggak semuanya identik jamu itu pahit. Kayak seperti ada rosella, ada lang-alang, ada seretelang, itu dia berasa nggak benar-benar jamu. Tapi ada kasiatnya. Kalau untuk makanan lain, disini kita selain jamu, ada makanan, ada snack, ada teh, ada kopi. Nah, di depan niara ini udah banyak banget makanan dan minuman. Tapi, karena kita lagi ada disuai ora jamu, kayaknya kita harus cobain jamu-jamunya dulu. Katanya sih, jamu yang paling favorit disini adalah jamu beras kencur. Nah, jamu beras kencur itu terbuat dari kencur, beras, gula jawab, pala, kayu manis, cengkeh, dan air. Nah, Sobat TVU tahu nggak sih kalau beras kencur ini sangat baik untuk kesehatan. Beras kencur mengandung vitamin B yang sangat baik untuk lambung. Nah, udah langsung aja kita cobain ya. Rasanya masih alami banget. Dan, kerasa banget beras kencurnya. Manisnya juga masih dari gula jawa, jadi oke banget. Sekarang, waktunya Yara cobain makanan-makanannya. Yang pertama, ada nasi goreng kecombrang. Nah, di atas nasi goreng ini ada telap ceplok, ada juga timun, tomat, dan kerupuk-kerupuknya. Dan tentu aja di dalam sini juga ada bunga kecombrangnya. Cobain dulu ya. Rasanya pedas-pedas asin. Jadi, asinnya ini muncul dari terinya, terus asem-asem pedasnya ini ada dari bunga kecombrangnya. Ini recommended sih, dengan harga mulai dari Rp. 28.000, kalian bisa cobain nasi goreng kecombrang ini. Oke, lalu kita cobain pisang gorengnya sebagai dessert. Nah, di pisang goreng ini ada keju, coklat, dan ada juga karamelnya. Cobain dulu ya. Rasanya bisang gorengnya manis. Karamelnya juga kerasa banget, tapi nggak terlalu manis. Nah, jadi makaran-makaran ini emang harganya dimulai dari Rp. 28.000, dan jamu-jamu ini harganya dimulai dari Rp. 35.000. Kalau dari skala 1 sampai 10, ya Rekasih bapan. Tahun 90-an, Blok M memang dikenal sebagai pusat hiburan bagi anak muda. Dengan dibangun M-Block Space, Blok M mulai membangkitkan kembali kejayaannya sebagai pusat hiburan di era yang baru. Nah, Blok M sendiri punya ciri khas. Karakteristiknya adalah daerah ini memang disiapkan bukan sebagai daerah pemukiman, tetapi sebetulnya semacam pusat perbelanjaan, taman, dan sekolah. Jadi kalau kita perhatikan di wilayah Blok M, mungkin sekarang sudah tidak lagi terlihat rancangan awal dari Blok M, tetapi masih ada beberapa sekolah yang ada di daerah itu, juga ada beberapa taman yang ada di Blok M, dan kemudian juga ada beberapa pusat perbelanjaan ya. Dan memang daerah kawasan Blok M ini dirancang ketika itu oleh pemerintah kota Jakarta untuk menjadi tempat kegiatan masyarakat untuk kebayoran ataupun di wilayah sekitarnya. Ya, karena perkembangan kota Jakarta yang sangat pesat. Jadi Jakarta ini setelah tahun 80-an mengalami pembangunan infrastruktur yang luar biasa, pemerintah memang merancang supaya pusat-pusat dari kegiatan masyarakat itu tidak hanya terpusat di satu titik atau satu tempat saja, tetapi menyebar kemana-mana, sehingga kemudian ada berbagai tempat alternatif bagi para anak muda untuk menghabiskan waktu. Nah, kalau kita melihat wilayah Jakarta itu terdiri dari lima kota madia, dan lima kota madia itu mulai dibangunlah pusat-pusat kegiatan ataupun pusat-pusat untuk tempat bertemu dan berkumpulnya masyarakat, termasuk anak muda. Nah, sejak itulah kemudian Blok M ini tidak lagi identik dengan anak muda, karena kemudian mereka tidak lagi punya, pilihannya tidak hanya lagi datang ke Blok M, tapi bisa juga pergi ke tempat-tempat lain yang ada di Jakarta. Di bagian belakang Blok Space, kita dapat menemukan jalan setapak yang diriasi banyak lampu gantung. Pada malam hari, lampu-lampu ini akan dinyalakan dan menjadi spot-foto bagi para pengunjung. Kalau kesan gue sih sebenarnya lebih enggak nyangka sih ya, soalnya kayak ini didirinya di tengah-tengah jalanan gitu kan, dan menurut gue sangat amat menarik, dan apalagi anak-anak selama anak milenial kan cari-cari foto, dan disini tempat yang menarik banget sih. Kalau yang beda, sih disini banyak hal yang bisa dilihat gitu enggak sih, kayak apa ya, kayak banyak yang kayak apa sih space-space yang kayak buat kayak foto-fotografi gitu-gitu fotografi, terus kayak, ya kayak gue bilang tadi sih kayak banyak spot buat fotokan kan jarang tempat nongkrong yang kayak ada spot fotonya banyak, kan kan bener-bener kayak di setiap, setiap sudutnya bisa buat foto-foto. Cocok lo buat anak-anak sama sekarang? Kalau menurut gue sih, kalau lo kreatif tuh ya lo bisa menguangin pikiran lo, menguangin pikiran lo yang ide-ide baru, ide-ide bagus ya dari, enggak harus dari anak orang-orang zaman dulu juga, kayak orang milenial juga bisa menguangin ide-ide juga, dan enggak harus seniman juga yang menguangin ide terus. Dan kepake banget sih sekarang. Seharian ini Yara udah jalan keliling M-Block Space. Keren ya, tempat yang tadinya sempat terbengkalai dan mati kayak gini bisa jadi tempat nongkrong yang asik. Nah gimana Sobat FWI? Udah tertarik belum gue dateng ke sini? Buat kalian yang mau rekomendasi tempat-tempat seru lainnya, bisa follow Instagram kita di atlf.cu.i, dan kalian juga bisa kasih rekomendasi tempat-tempat yang seru. Sampai jumpa di Pandai berikutnya. Sampai jumpa di Pandai berikutnya.